Progres pembangunan jalan khusus Batubara sudah mulai dikerjakan oleh tiga perusahaan. Gubernur Jambi Al-Haris minta kepada perusahaan tersebut untuk segera melakukan percepatan jalan khusus Batubara. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan pertemuan di Jakarta pada selasa malam 7 Februari bersama tiga perusahaan yaitu PT Putra Bulian Property, PT Inti Tirta Prima Sakti, dan PT Sinar Anugra Sukses terkait ekspos progres pembangunan jalan khusus Batubara. Dalam rencana pengerjaan, PT Putra Bulian Property akan menyelesaikan pembangunan jalan khusus sepanjang 77 km dari Dusun Mudo hingga Kilangan. Sementara PT Inti Tirta Prima Sakti akan fokus mempercepat pengerjaan jalan sepanjang 15,3 km dari Mandiangin menuju Pelabuhan Tenang. Pada kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mengatakan agar tiga perusahaan tersebut untuk fokus dan segera menyelesaikan jalan khusus Batubara di wilayah Provinsi Jambi. Al-Haris juga menegaskan kepada pengusaha untuk mempercepat pengerjaan jalan khusus Batubara, sehingga angkutan Batubara dapat menggunakan jalan tersebut dan tidak lagi melintasi jalan umum. Harap kalau sudah ada progres yang nyata dari perusahaan tersebut, nah ini pun kami bisa untungnya berhubungan bersama-sama bersama-sama kita. Bahwa yang sudah membuat rencana jalan khusus sudah mulai dan ada progresnya. Yang kedua, kami juga ingin juga keluasi dari tim kami, apakah ada penyakit dengan perizinan atau apa yang belum bahan-bahan dokumennya. Dalam pertemuan ini juga mengingatkan kepada perusahaan untuk mempercepat progres pengerjaan jalan. Supaya tidak terjadi konflik di masyarakat, sehingga harapan masyarakat Provinsi Jambi segera terrealisasi.